Intro Halo Ters, jumpa kembali dengan Julalens dalam VB Smorning Call Pelenggan Bursa Saham Amerika Serikat hari keempat pekan ini libur Thanksgiving Day Namun Bursa Saham Eropa ditutup menguat oleh mantapnya data ekonomi Jerman Dan untuk pelenggan Bursa Saham Masya pagi hari ini dibuka menguat Merespon beberapa data ekonomi yang positif seperti di Jepang Terpantau Nikkei naik 0,67%, ISK 200 naik 0,56%, Kospi mengalami kenaikan 0,26% Dari pasar komoditas, harga minyak mentah WTI naik tipis 0,04% Ke posisi 47,98 USD per barel oleh minimnya peranggan Bursa Saham Amerika Serikat yang libur Harga minyak mentah peranggan selanjutnya diperkirakan menurun oleh kekuatan Dolar Amerika Serikat Sedangkan harga emas spot LG mengalami penurunan 0,10% ke posisi 1.182,96 USD per try on Seolah karena menguatnya harapan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat pada bulan Desember nanti Harga emas pada peranggan selanjutnya berpotensi bergerak turun oleh sentimen yang sama yang menguatkan Dolar Amerika Serikat Dari pasar falas, Dolar Amerika Serikat kembali menguat terhadap banyak rival utamanya Oleh penguatan ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve bulan depan dan tahun 2017 Terpantau pagi ini, Dolar masih menunjukkan posisi yang rally Dengan posisi euro terhadap USD mengalami kenaikan 0,01% ke posisi 1,0554 Pohon sering terhadap USD mengalami penurunan 0,13% ke posisi 1,2435 USD terhadap yen mengalami kenaikan 0,39% ke posisi 113,78 Dari pasar modal Indonesia, pada penutupan perdagangan kami sore IISG turun 2% ke posisi 5,107,62 Dipicu oleh peleman rupiah akibat kekhawatiran kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Desember IISG untuk perdagangan selanjutnya diperkirakan adalah dalam kisaran sumut 5,043 sampai 5,075 Dan resisen kami perkirakan di 5,167 sampai 5,227 Saham-saham yang menarik untuk dicermati perdagangan hari ini ada saham BMRI, saham CPIN, saham MPPA dan juga saham TLKM Untuk data-data ekonomi yang dapat dicermati perdagangan hari ini Ada data estimasi PDB Inggris kuartal ketiga Dan juga ada neraca perdagangan barang Amerika Serikat pada bulan Oktober Demikian Vibis Morning Call pagi hari ini Semoga bermanfaat, happy trading dan salam Vibis Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.